Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 5 yang hebat Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Anak-anak pada hari ini kita akan belajar bersama lagi Untuk itu anak-anak bisa mempersiapkan alat tulisnya Pakaian yang rapi dan duduk di ruang yang nyaman ya Kegiatan ini akan kita laksanakan di Zoom Untuk itu anak-anak bisa bergabung di link Zoom berikut ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Alhamdulillah jika kalian baik-baik saja ya Ya anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran kali ini Mari kita berdoa terlebih dahulu ya Di sini siapa yang mau memimpin doa? Eh Bu Oke Mbak Riko silahkan Ya baik di tempat duduk siap Kita berdoa mulai Berdoa selesai Oke Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama dengan baik Terima kasih untuk Mbak Riko yang sudah memimpin Dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah berdoa dengan baik ya Oke berikutnya Ibu akan mengajak kehadiran kalian Silahkan di cek di menu partisipan Apakah teman-teman kalian sudah berangkat semua atau belum ya? Hmm Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini kalian hadir semua Nah anak-anak meskipun kita belajar di rumah Kita harus tetap semangat dan fokus ya Nah anak-anak Di sini ibu sudah memiliki tiga gambar Apakah kalian bisa menebak ini gambar apa saja ya? Linci Ya boleh Linci Itik dan juga kucing Bu Iya benar sekali Dari kalian apakah tahu bagaimana cara mereka bergerak? Sayang Melancar dan berjalan Bu Iya Mbak Sekar silahkan Melancar dan berjalan Bu Iya benar sekali Nah anak-anak pada kesempatan kali ini Kita akan belajar mengenai organ gerak pada hewan Dengan model pembelajaran Project Based Learning Nah anak-anakku yang hebat Di sini Bu Guru akan menampilkan sebuah video Nah apakah kalian sudah mengamati videonya? Sudah Bu Apakah ada pertanyaan mengenai video yang ibu tayangkan ini? Ya Bu Ya Mbak Rifko silahkan Mengapa kelinci bisa berlari dan juga bagaimana cara kelinci meloncat dan berlari dengan lincah? Oke pertanyaan dari Mbak Rifko sangat kompleks sekali Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Rifko tadi Adakah di sini yang sudah tahu jawabannya dari pertanyaan Mbak Rifko? Tadi Mbak Rifko bertanya mengapa ya? Kelinci ini kok bisa meloncat atau bergerak? Karena memiliki kaki yang kuat Ya benar sekali Kerinci tadi dapat bergerak dan meloncat serta berlari dengan lincah karena didukung oleh organ geraknya Nah organ gerak pada hewan tadi sebenarnya itu hampir mirip dengan organ gerak pada manusia Tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun Adakah yang bisa membantu ibu membacakan slide berikut? Ya Bu Boleh masukin Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh Ya benar sekali Jadi makhluk hidup ini akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya Nah gerak pada manusia dan hewan tadi menggunakan organ gerak Organ gerak ini berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya Nah anak-anak jadi alat gerak pada hewan itu terdiri dari dua Yaitu yang pertama alat gerak pasif yaitu bisa berupa tulang dan kemudian alat gerak aktif yang berupa otot Kedua alat gerak ini akan bekerjasama dalam melakukan pergerakan Kerjasama antar kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak Guru juga masih mempunyai video pembelajaran lagi yang masih berhubungan dengan organ gerak pada hewan Silahkan diamati terlebih dahulu ya Ya Bu Kali ini kita akan belajar membuat model sederhana organ gerak pada hewan beserta ekosistemnya Ada LKPG di sini Anak-anak bisa membuat kelompok yang terdiri dari 4 hingga 5 siswa Dengan ketentuan teman yang dekat dengan rumah kalian Kemudian kalian bisa menunjuk satu teman kalian sebagai ketua dan sisanya sebagai anggotanya Tugasnya yaitu membuat model sederhana organ gerak pada hewan beserta ekosistemnya Disertai dengan fungsi masing-masing dari organ tersebut Buatlah juga laporan pembuatannya dan buat video presentasi kemudian tinggal di link Google Drive Nah untuk alat dan bahannya bisa dicermati ya Ada pun langkah-langkahnya juga sudah dapat dicermati Nanti LKPD-nya akan ibu share juga di grup WhatsApp Nah untuk jadwal percobaannya pada pertemuan kali ini Kalian nanti akan merancang terlebih dahulu Desainnya mau dibuat seperti apa Kemudian hewan apa yang akan kalian buat nanti alat model sederhananya Kemudian ekosistemnya mau dibuat apa Kemudian juga bagaimana fungsi dari organ pada hewan tersebut Untuk pertemuan kedua kalian akan berkelompok setelah mengumpulkan beberapa alat dan bahannya Kalian bisa membuat ini bersama teman-teman kalian Kemudian juga membuat laporannya dan membuat video presentasi yang akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya Nah pada pertemuan ketiga kalian harus menampilkan hasil kerjanya Dan kemudian nanti akan ditanggapi oleh kelompok lain Seperti itu, apakah ada pertanyaan? Tidak bu Sudah paham ya untuk tugasnya ya? Sudah Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat Setelah kalian merancang pembuatan model sederhana organ gerak pada hewan Serta mengumpulkan alat serta bahannya yang akan digunakan Pada pertemuan kali ini tugas kalian adalah membuat proyek tersebut Jangan lupa untuk menuliskan laporan dan pembuatannya Serta membuat video presentasi setelah kalian selesai membuat proyek tersebut Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup ini ya Tetap semangat Baiklah anak-anak Pada pertemuan ketiga kali ini Setelah kalian menyelesaikan proyek pembuatan model sederhana organ gerak pada hewan Sekarang kita akan melihat hasil dari karya teman-teman kalian Pada setiap kelompoknya Pertama, ibu akan menampilkan dari kelompok satu Oke, terima kasih kepada kelompok satu yang telah mempersantasikan hasil proyeknya dengan baik Dari kelompok lain, adakah yang ingin menanggapi? Hai, ibu Boleh, mbak Ipko Hasil proyek dari kelompok satu sudah baik, ibu Pemaparannya sudah baik dan sangat jelas Oke, terima kasih Mungkin ada yang lain, adakah yang ingin menanggapi? Atau sudah cukup? Oke, sudah cukup ya Beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada kelompok satu Oke Ya, anak-anak Karena pembelajaran kita pada pertemuan kali ini telah selesai Adakah yang bisa menyimpulkan? Untuk tiga pertemuan ini kita sudah belajar mengenai apa saja? Saya, ibu Boleh, mbak Sekar? Kita sudah belajar macam-macam organ gerak hewan Ya, benar sekali Jadi, kita sudah belajar mengenai organ gerak pada hewan Alat gerak hewan Fungsi alat gerak hewan Dan kalian juga telah membuat organ gerak sederhana pada hewan Nah, untuk feedback dari pembelajaran kita Ibu juga sudah menyiapkan link Berupa tes formatif yang ibu share di grup WhatsApp ya Jangan lupa dikerjakan Batas pengerjaannya adalah satu hari Berarti Boleh sampai besok Tapi waktunya hanya 24 jam Seperti itu Apakah paham? Paham, ibu Iya, ibu Karena pembelajaran telah usai Mari kita tutup dengan bacaan doa Siapa yang mau memimpin doa? Iya, ibu, boleh Boleh, silakan Mas Udin Iya, ibu Terima kasih Tutup siap Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa didukupkan Terima kasih, Mas Udin Dan anak-anak sekalian yang sudah berdoa dengan baik Kemudian, ibu juga selalu mengingatkan Meskipun kita telah melewati masa pandemi Kita harus tetap menjaga kebersihan kita ya Agar kita selalu terjaga kesehatannya Dan terhindar dari virus Kemudian, akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih